Ternyata, buaya takut kepada kudanil. Buaya dan kudanil merupakan dua penghuni darat yang sangat bergantung pada air. Dan seperti yang kita ketahui, kudanil adalah herbivora dan mengutukkan rumput dalam jumlah besar untuk digembalakan demi menghidupi diri mereka sendiri. Sedangkan buaya adalah karnifora dan akan memakan ikan serta herbivora yang tidak curiga saat turun minum ke air. Oleh karena itu, seharusnya buaya adalah predator dan kudanil adalah mangsa efektif. Tetapi, mengapa mereka bisa berbaring bersebelahan dengan damai? Jawabannya adalah karena buaya takut dengan kudanil. Kudanil memiliki banyak senjata menangkutkan yang membuat buaya harus waspada. Dan rata-rata, ukuran buaya dewasa tidak sebanding dengan ukuran kudanil dewasa. Kudanil adalah mamalia darat terbesar ketika setelah gajah dan badak putih. Mereka dilengkapi dengan tinggi seri serta taring dengan kekuatan yang dapat menghancurkan buaya. Mereka juga memiliki kulit yang tebal. Dan jika buaya secara tidak sengaja membuat hewan ini marah atau berniat menyerang bayi kudanil, maka mereka akan menderita karena kemarin kudanil. Dan bukan tidak mungkin untuk buaya membangsa bayi kudanil saat orang tua mereka.